Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Gisa Perang Alam Dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali ngaji ngatur jiwo menyatukan hati dan pikirannya agar bisa menyatu dan nyawiji kepada sang yang sejati, Gusti Allah SWT Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai membahas mengenai ketika ilmu pelet belum bereaksi secara maksimal Kita pahami terlebih dahulu bahwasannya keilmuan pelet ini begitu banyak sekali Ada yang di luar sana menggunakan bantuan dari jin parewangan Memerlukan bantuan dari porolo lembut Namun perlu dipahami bahwasannya keilmuan pelet dari saya Saya ambil dari beberapa kitab yang ada Apakah dalam hal ini kitab serat jowo dari Mbah Sunan Kali Jogo Dan juga kitab Asrorul Hikmah Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwasannya Energi pelet ini berasal dari langkah tawasulan Langkah tirakatan Dan tirakatannya ini disandarkan yang pertama kepada Sheikh Maloyo Kemudian yang kedua yaitu pada Batoro Ismoyo Ada yang mengatakan bahwasannya Batoro Ismoyo Ataupun Batoro Semar ini Kisah ini kan aslinya hanya berada di Jawa Kalau di pewayangan yang asli Mahabharata ini kan tidak ada Ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwasannya Batoro Ismoyo ini merupakan seorang ulama Namun hal ini masih belum bisa dinyatakan kepastiannya Mengapa dalam hal ini saya memberikan beberapa ulasan ini Agar jenengan ketika memanfaatkan keilmuan pelet apapun Apakah dari saya ataupun dari pakar spiritual yang lainnya memahami Bahwasannya keilmuan spiritual ini tidak bisa muncul dengan gucuk-gucuk Muncul dengan seketika itu tidak ada Keilmuan ini memang butuh latihan Butuh olah spiritual Karena sesuatu yang cepat Biasanya hal tersebut merupakan bagian dari tipu muslihat Ataupun bagian dari kebohongan Ketika ilmu pelet belum bereaksi Dalam beberapa kitab dinyatakan bahwasannya yang pertama Niatnya ini ternyata salah Ngapun teni Memang saya tidak bisa mengontrol Niat-niat setiap klien saya ini saya mohon maaf Memang tidak bisa mengontrol semuanya Karena terkadang kemarin ada Menginginkan ilmu pelet dari saya Ternyata tujuannya hanya untuk mengeruk kekayaannya saja Kemudian ngapun teni Ada yang memiliki niatan untuk Mohon maaf Untuk berhubungan badan Hanya tujuan itu saja Dikarenakan targetnya ini begitu cantik Jadi perlu dipahami Keilmuan yang sejati Keilmuan yang benar-benar ada Harus menata niat ngazam Dalam hatinya Sepenuh hati untuk tujuan kebaikan Maka dari hal tersebut Yang pertama Perbaiki niatnya Yang kedua Belum bisa menunggal Ataupun belum bisa menyatukan sepenuhnya Energi dari ageman yang dimilikinya Saya berikan sebuah contoh Ketika jenengan dalam hal ini Membeli motor Mohon maaf Saya tidak bisa menyebutkan merknya Motor apapun lah Kemudian jenengan ini Belum bisa mengendalikannya secara maksimal Jenengan ini Langsung berada di jalan Maka hal ini akan Membahayakan diri anda sendiri Dan juga membahayakan orang lain Bagaimana caranya Agar ketika naik motor ini Tidak membahayakan Maka perlu tahapan latihan Seperti halnya ketika jenengan Memanfaatkan keilmuan Pelet Apakah dalam wujud mustika Dalam wujud jimat Dan lainnya Jenengan ini Perlu menitik beratkan Keyakinannya Sepenuh hati Bahwasannya ketika Memakai ageman ini Ada energi spiritual yang Menyelimuti Ada energi spiritual yang Mendampingi Dan ada sosok spiritual yang Mendampingi Hal ini memang perlu Diakini dan perlu Dilatih Dan untuk latihannya Nanti insyaallah Akan tak ajarkan Dalam kitab khusus Yang bernama kitab manugal Kemudian penyebab yang ketiga Yaitu Ikhtiarnya Belum maksimal Begini Ngapun teni Saya mengatakan hal ini Yang namanya Seseorang wanita Pastinya Secara fitrohnya Memiliki kriteria yang tinggi Orangnya ganteng Kemudian kaya Kemudian punya mobil Dan lainnya Hal ini merupakan Bagian dari fitrohnya Jenengan tidak bisa Mengatakan Wah ini Mohon maaf Wanita tidak baik Ya tidak Memang secara fitrohnya Wanita seperti itu Diciptakannya Memang Bagian dari dunia Wanita ini Maka Untuk Menyatukan frekuensi Dengan orang yang Akan jenengan Dekati Maka pahami Keinginannya dahulu Buatlah nyaman Terlebih dahulu Jenengan hanya Mengandalkan doa Doa itu Bati niyah Bati niyah itu Harus diwujudkan Contohnya Saya ini meminta Kepada Allah Untuk kesembuhan Untuk syifa Saya baca rotip Setiap hari Namun saya tidak Melakukan olahraga Saya tidak Meminum Hirbal Ya sama aja Bati niyahnya Tidak diwujudkan Seperti halnya Ketika jenengan Mendekati seorang wanita Monggo Bati niyahnya Wujudkan Dengan maksimal Dan untuk Perwujudan tersebut Nanti Insyaallah Akan saya buatkan Tata caranya Trik-trik Untuk mendekati Seorang wanita Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa Pernyataan saya Yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Berang Alam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.